Wali kota Surabaya, Tri Risma hari ini melukis mural di kawasan Viaduk Gubeng, Surabaya. Bersama para seniman jalanan, kegiatan ini bertujuan untuk mempercantik kota Surabaya dari berbagai sudut. Bersama para seniman grafiti Surabaya, Tri Risma hari ini melukis mural di kawasan Viaduk Gubeng, Surabaya, Senin Malam. Tanpa canggung, wali kota perempuan pertama di Surabaya ini terlebih dahulu mewarnai tembok sebagai warna dasar lukisan. Yang selanjutnya, para seniman grafiti melukis dengan berbagai gambar. Keikut sertaan Risma dalam melukis mural ini merupakan bentuk perhatian terhadap para pelukis jalanan yang sudah saatnya diberi tempat untuk berkarya. Kita berikan ruang untuk mereka, supaya mereka juga bisa menyalurkan hobinya. Kemudian ke depan, saya kepingin mural ini jadi wisata kota. Dengan tema, mereka memang saya minta membuat tema. Jadi di tempat ini apa, nanti di tempat lain apa, di tempat lainnya lagi apa. Supaya ada ceritanya. Upaya pemerintah Surabaya dengan memberi ruang untuk pelukis jalanan ini disambut hangat para pelukis mural di Surabaya. Kini, mereka bisa berkreasi dan berekspresi dengan seni lukisnya. Kita sih sangat senang ya ada wadah seperti ini. Soalnya teman-teman sendiri juga merasa belum terlalu terwadahi. Makanya banyak yang coret-coret ngawur atau apapun itu karena dia memang kurang terwadahi. Saat-saatnya program seperti ini, kita sangat merespon positif. Tak hanya sampai di sini, kedepannya pemerintah Surabaya berencana memberi ruang khusus bagi para pelukis mural. Dengan harapan, seni mural dapat dijadikan sebagai destinasi wisata kota Paklawan. Juli Susanto melaporkan untuk NET.